Assalamualaikum apa kabar semuanya semoga baik-baik saja ya kali ini kita mau ngajarin gimana caranya edit animasi sederhana nah ini ada animasi reload yang masih nggak nyambung ya ada boltnya di belakang tapi nariknya di depan seperti ini dia tangannya ke depan tapi sebenarnya kokangannya di belakang ini seperti yang kalian lihat nah ini saya tanda ini salah ya soalnya ini kan karena bekas dari hack model ya kalau hack model itu kan nggak ada editan animasinya gitu jadi cuman nempelin senjata doang nah kita ini ada solusi nih buat yang suka ngeditin senjata tapi waduh kok nggak ngepas ya kok nggak ngepas ya ini kayak magazine yang nggak ngepas atau ya kayak yang sekarang kita lagi bahas senjata MSBS ini kan kita gunain dari base animasinya AUG A3 ya seperti di pb aslinya kan emang pakai basicnya anime AUG A3 ya dan kalau di pb kan di edit lagi ya jadi boltnya di belakang nah yuk kita bedah gimana sih caranya editnya nah pertama-tama import dulu ya senjatanya ke blender kalau bisa sama handsnya juga supaya biar kelihatan ya jelas sebelah mana salahnya kemudian kita import nih animasi reloadnya nih untuk ngecek langsung nah kemudian tambahkan kamera ya nanti kita mau bikin apa sih tampilan fps-nya klik kamera kemudian ini vokal ini kita rupakan 15 supaya mirip-mirip pb nah location-nya kita rubah juga y1 Z-nya 0,5 sorry tipe 0,5 ya kemudian rotation X-nya 90 y-nya 0 Z-nya 180 derajat Oke kemudian nah kita pindah ke tab animation ya yaitu ada tanda panah kita klik yang kamera nah seperti ini nah jadinya si kamera tadi yang kita buat itu sekarang tetap ada tampilannya dia bisa setau lokasi posisi itu seperti apa gitu ya Oke ini bisa dibesarin tarik aja nah pun dia di di bawah ini kan ada tabel animasinya dopshoot kemudian kita temen action editor untuk nongolin reloadnya ya seperti ini kita kan sedang pakai misi reload nah kemudian kita klik gunakan pose mode ya kemudian jangan lupa aktifkan auto keing-nya supaya pergerakan yang kita edit langsung auto ke save gitu animasinya itu wajib ya supaya nggak hilang misalkan kita geser ke sini itu nanti langsung ke save gitu tanpa kita rubah ulang oke nah ini playbacknya kita gunakan frame dropping nah kalau kecepatan fps-nya bisa kita rubah kecepatannya di bagian sini nah ini ada 24 fps kita rubah aja custom bisa 15 kalau mau cepetan selainnya cek di QC file-nya ya ada fps-nya berapa samain aja buat yang agak bingung untuk flow-nya bisa cek tutorial hack sebelumnya ya karena ada tutorial hack model ini masih dibersambung menyambung ya nah ini kita coba klik bounce-nya kemudian geser-geser nah ini kan yang bagian salahnya nih ya harusnya di belakang ada di angka 27 di frame 27 ya nah kemudian kalau angka 27 dirubah harus hapus yang kebelakangnya supaya nggak patah supaya nggak tiba-tiba kebelakang tangannya ya Hai contohnya dari 23 24 25 26 kita hapus di kanan delete keyframe Oke nah Hai seperti itu di tangannya pindah ke belakang secara natural ya cuman ini masih rotate-nya dia ke ke dalam kita geser lagi supaya nah supaya jadi datang smooth ya pergerakannya nah ini juga ketika botnya udah ditarik ke belakang pun tangannya juga geser ya supaya real gitu ya supaya sesuai dengan aslinya buat yang bingung sama navigasi blender bisa cek di video sebelumnya yang hack model nah di video ini hanya melanjutkan aja dasar-dasar navigasinya bisa cek di video sebelumnya ini juga di daerah-daerah bagian setelah ngokangnya karena dia masih menggunakan yang auk ini juga bisa edit-edit sendiri bagian-bagian yang lain juga dirasa perlu kalau disini kita cuma nyontohin ingin loh gimana cara merubah animasinya kasarnya ngacak-ngacak gitu ya oke ini udah ada perubahan kalau kita biasanya ngedit animasi nggak sekali dua kali karena kadang ada nggak cocok-cocok kita geser-geser lagi jadi kalau bikin animasi nggak langsung jadi ya nah seperti itu ini pun juga kayaknya masih agak-agak kurang ya ini kita bisa geser lagi kelihatan ngeblink gitu nah ini agak-agak kedalam jadi nggak kelihatan ini kita delete 5 kebut lagi 23 nah bisa lebih natural aja nah cakep udah deh jadi senjata auk jadi msbs ini kita nggak perlu lagi bikin dari nol animasinya karena kita kalau ngikutin PMB kan sama animasinya animasi dasarnya kemudian kita export ya pilih SMD dan targetnya engineer gold source ya karena kita milikما pakai s16 ỪWhy kitaэal atau ternyata sensationalnya nah ini pilih yang reload ya Hai ih oke MILU sayari tahu ka depengview ya yang pertamanya semoga kelihatan dihlrdaka nah ini kan yang orinya nih, reload orinya nih nah ini yang udah kita edit tadi nih, kita copy aja nih, kita taruh ke yang list animes nya ya paste aja, place, nah kalau udah kita buka QC file nya, kita edit bagian animasinya, ini yang reload kalau yang reload biasanya sih udah bener ya, karena kan kita udah timpa file nya nah untuk yang reload animation, kita tinggal hapus animasinya aja jadi reload karena kita pakai file yang reload doang, gak memakai yang reload animation, oke kalau udah tinggal compile aja, kita compile nah kalau udah kita tinggal liat nih, versi per update nya nah, oke cakep gak tuh bisa CPB nya ya, mirip ya kalau yang sebelumnya kan versi nya versi seperti AUG ya ini udah modif menggunakan animasi yang mirip sama MSBS gitu oke oh ya kan, perbedaannya jelas kan nah sekian tutorial dari kita jangan lupa subscribe dan like oke oke kı yang ya